Global Studio Center Membuat aplikasi web dengan Firebase Kita akan belajar cara membuat aplikasi web Firebase Yang sederhana untuk mengontrol dan memantau papan modul ESP32 Aplikasi web yang kita buat dapat diakses dari mana saja melalui internet Untuk mengontrol dan memantau modul ESP32 Aplikasi web ini menjembatani antara Firebase Realtime Database dan modul ESP32 Sebelum melanjutkan, pastikan sudah mempelajari pembahasan sebelumnya Yaitu tentang membuat Realtime Database dengan Firebase Step by stepnya adalah sebagai berikut Yang pertama, membuat proyek Firebase Ada di pembahasan sebelumnya yaitu membuat Realtime Database dengan Firebase Kemudian, melakukan instalasi software yang diperlukan Lalu, men-setup proyek Firebase Web Application dengan menggunakan Visual Studio Code Dan terakhir, membuat Firebase Web Application Ada beberapa software yang perlu di-install Yaitu Visual Studio Code Node.js LTS Version Install Node.js Extension Pack pada Visual Studio Code Dan install Firebase Tools Instalasi Visual Studio Code pada Windows sudah dijelaskan pada video sebelumnya Atau dapat dilihat pada link berikut Untuk pengguna Mac OS dan Linux dapat menyesuaikan Instalasi software Node.js pada Microsoft Windows dapat dilihat pada video sebelumnya Atau dapat dilihat pada link berikut Untuk pengguna Mac OS dan Linux menyesuaikan Instalasi Node.js Extension Pack pada Visual Studio Code Pertama, buka software Visual Studio Code Kemudian, ikuti langkah-langkah untuk proses instalasinya Dan kemudian, restart Visual Studio Code Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada Visual Studio Code Buka software Visual Studio Code Jika perlu, tutup semua project yang sedang terbuka Lalu buka terminal window dengan mengklik menu Terminal, kemudian New Terminal Jalankan perintah berikut untuk memilih path tempat instalasi Bebas saja Dalam hal ini kita akan menginstall pada folder C.2 Jalankan komen atau perintah berikut untuk menginstall Firebase Tools secara global NPM, spasi minus G, spasi install, spasi Firebase Strip Tools Lalu tekan Enter Firebase Strip Tools akan diinstall Dan kita akan memperoleh beberapa pesan atau messages pada terminal window Terima kasih telah menonton 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 Kita dapat melakukan pengecekan Apakah install Firebase Tools sudah sempurna Terima kasih telah menonton 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 Setup Setup project aplikasi strategik Setup proyek aplikasi web Firebase Setup proyek aplikasi web Firebase Setup proyek aplikasi web Firebase dan menambahkan Firebase ke aplikasi. Membuat folder project Membuat folder di komputer untuk menyimpan projek Firebase. Misalnya, Firebase.strip.project Terima kasih sudah menonton! Buka Visual Studio Code Klik menu File Open Folder dan pilih folder yang baru saja dibuat yaitu folder Firebase.strip.project Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Buka dan klik menu Terminal New Terminal Window Terminal seharusnya sudah berada pada path atau folder c.2 Firebase.strip.project Terima kasih sudah menonton! Update versi Firebase jika diperlukan. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Inisialisasi pojek! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menunjukkan perintah berikut untuk memulai direktori proyek Firebase di folder saat ini. Firebase init Akan muncul pertanyaan, are you ready to proceed? Yes. Tekan tombol Y pada papan keyboard komputer, lalu tekan Enter. Terima kasih telah menonton! Tekan tombol Anah Panah, atas atau bawah, pada papan keyboard untuk memilih menu, dan tekan tombol Spasi untuk memilih. Pilih menu berikut, Real-Time Database, Configure Security Rules File for Real-Time Database, and optionally Provision Default Instance. Hosting, Configure File for File-Based Hosting, and optionally Setup GitHub Action Deploys. Setelah semua menu terpilih, ditandai dengan simbol asterik, yaitu tanda bintang, dalam kurung, kemudian tekan Enter. OFI XVII Terima kasih telah menonton Pilih menu Use an existing project dengan ditandai oleh highlight biru dan kemudian tekan Enter Setelah itu, pilih proyek Firebase untuk directory ini yang sudah dibuat di pembahasan sebelumnya Dalam kasus ini adalah ESP32 Monitoring Cuaca Lalu tekan tombol Enter Tekan Enter pada pertanyaan Apa file yang harus dipergunakan untuk real-time database security rules Pilih opsi berikut What do you want to use as your public directory? Tekan Enter untuk memilih public Kemudian untuk menu Configure as a single page app Rewrite URLs to index.html Tekan tombol N untuk No Kemudian untuk setup automatic builds Dan deploy dengan GitHub Tekan No atau N Terima kasih telah menonton Proyek Firebase Proyek Firebase sekarang seharusnya sudah berhasil diinisialisasi Perhatikan bahwa Visual Studio Code membuat beberapa file penting Di bawah folder proyek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! File index.html berisi beberapa text HTML untuk membuat halaman web Untuk saat ini, biarkan text HTML default Idenya adalah menggantinya dengan text HTML kita sendiri Untuk membangun halaman web khusus untuk kebutuhan proyek kita Untuk memeriksa apakah semuanya berjalan seperti yang diharapkan Jalankan perintah berikut di jendela atau window Visual Studio Code Terminal Firebase deploy Setelah itu kita membutuhkan URL aplikasi web untuk mengaksesnya Terima kasih telah menonton! 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 Kopi link proyek konsol dan hosting URL pada notepad untuk keperluan lebih lanjut Menambahkan Firebase pada aplikasi Biarkan Visual Studio Code tetap terbuka Sementara itu, kita harus masuk ke akun Firebase Untuk menambahkan Firebase ke aplikasi kita Buka Firebase console kita dan pilih proyek kita Kemudian, klik ikon web untuk menambahkan aplikasi web ke Firebase Atau klik tombol plus add app Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Tekan tombol plus add app Tekan gambar icon coding Tekan gambar icon Tekan gambar icon Tekan gambar icon Tekan gambar icon Tekan tombol next. Tekan tombol next. Tekan tombol next. Buka browser dan ketikan isi outdomain yang diambil dari objek FirebaseConfig yang sudah disalin ke notepad. Dalam hal ini, outdomainnya adalah sp32monitoringcuaca.firebaseapp.com. Tentunya outdomain bisa berbeda-beda, tergantung saat melakukan konfigurasi awal. Terima kasih. Selamat, kita telah menyiapkan proyek aplikasi Firebase dengan benar. Sekarang, mari kita ubah file di folder public untuk menampilkan halaman web kita sendiri, bukan tampilan seperti ini. Membuat web aplikasi Firebase Sekarang setelah kita berhasil membuat aplikasi proyek Firebase di Visual Studio Code, ikuti langkah selanjutnya untuk menyesuaikan aplikasi agar menampilkan nilai yang disimpan di real-time database. Edit file index.html pada Visual Studio Code dengan menyalin skrip coding yang ada pada file index.html.txt File index.html.txt dapat diambil pada link berikut. Setelah itu simpan file index.html tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Geser atau scroll sedikit ke bawah. Edit data Firebase config dengan data Firebase config yang sudah disimpan sebelumnya pada file notepad. Terima kasih telah menonton! 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 Tanda bintik putih menunjukkan bahwa file belum tersimpan. Penjelasan koding berbinar yang menonton! Tangan menonton! K� ini kalau tidak menonton! Adakah kita menonton! Terima kasih telah menonton! PAS excited! koding. Di bagian head file HTML, kita harus menambahkan semua metadata yang diperlukan. Untuk judul halaman, kita bisa tentukan misalkan ESP Firebase App, namun kita juga dapat mengubahnya di baris berikut. Kita harus menambahkan baris berikut untuk dapat menggunakan Firebase dengan aplikasi kita. Kita juga harus menambahkan produk Firebase yang ingin digunakan. Dalam contoh ini, kita menggunakan real-time database. Kemudian, ganti data objek Firebase config dengan data yang sudah kita simpan sebelumnya pada notepad. Terakhir, Firebase diinisialisasi, dan kita membuat variabel global yang disebut database, yang merujuk ke Firebase real-time database. Kita juga mereferensikan file app.js, yang nanti akan kita buat selanjutnya untuk menyertakan fungsi JavaScript yang memungkinkan kita memperbarui halaman HTML dengan nilai basis data atau database. Kita sudah selesai dengan metadata. Sekarang, mari kita ke bagian HTML yang terlihat oleh pengguna, yaitu di antara tag body. Kita membuat tajuk atau heading dengan teks berikut, esp32-firebase-web-app-example. Tetapi kita dapat mengubahnya menjadi apapun yang kita inginkan. Kemudian, kita menambahkan dua paragraf untuk menampilkan nilai float dan integer yang disimpan di database. Kita buat teks pen dengan ID tertentu, sehingga kita dapat merujuk ke elemen HTML tersebut menggunakan JavaScript dan memasukkan nilai database. Setelah melakukan perubahan yang diperlukan, kita dapat menyimpan file HTML tersebut. Bisa dengan menekan tombol CTRL plus S. File app.js Di dalam folder public pada Visual Studio Code, buat file bernama app.js. Kita dapat melakukan ini di Visual Studio Code dengan memilih folder public dan kemudian mengklik icon plus file. File JavaScript ini bertanggung jawab untuk memperbarui nilai pada halaman web setiap kali ada perubahan pada database. Skrip coding file app.js bisa dilihat atau disalin dari file app.js.t. File tersebut dapat diambil pada link berikut. Skrip coding berikut bertanggung jawab untuk mendengarkan perubahan pada jalur atau path database test float. Setiap kali kita memasukkan nilai baru pada jalur database tersebut, kita memperbarui nilai pada elemen HTML dengan ID reading strip float. Kita mengikuti prosedur serupa untuk memperbarui bacaan di jalur database test in. Kemudian simpan file app.js tersebut dengan menekan tombol .ctrl plus s. Buka folder Firebase Project pada Visual Studio Code dan buat file app.js. Terima kasih telah menonton! 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 file HTML, yaitu index.html, dan file javascript, yaitu app.js. Terapkan aplikasi di Visual Studio Code dengan menjalankan perintah berikut pada jendela atau window terminal. Terima kasih telah menonton! Sketsa atau koding Arduino bisa diambil pada file esp32-firebase-kirim-data.ino.txt. File tersebut bisa diambil pada link berikut. Sketsa atau koding tersebut akan menulis ke database setiap 15 detik atau 15.000 milidetik. Silakan di-upload ke papan modul esp32. Dan jangan lupa untuk memasukkan kredensial jaringan Wi-Fi, URL database, dan API key proyek Firebase kita. Edit script coding dan simpan dengan nama file esp32-firebase-kirim-data.ino. Terima kasih telah menonton! Tekan tombol centang untuk verify. Terima kasih telah menonton! 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 Buka tombol serial monitor. Akan terlihat bahwa modul SP32 akan mengirimkan bacaan baru setiap 15 detik ke database. Buka link-out domain. HTTPS, SP32, Strip Monitoring, Strip Cuaca, .firebaseapp.com Kita akan melihat bacaan diperbarui setiap 15 detik. Aplikasi memperbarui halaman web setiap kali SP32 menulis nilai baru. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!